Customer itu enggak peduli masalah praktek monopoli. Yang dipedulikan oleh customer itu, apakah kita bisa memberikan solusi buat mereka atau kita bisa memuaskan si pelanggan itu sendiri? Dari Lung-Lung, izin nanya Mas J, gimana caranya menimbulkan efek monopoli tetapi customer tidak mengetahui jika produknya adalah monopoli? Ini pertanyaannya sebenarnya berat banget jawabnya, karena saya harus menjelaskan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan monopoli itu sendiri. Nah pada dasarnya, dalam bisnis ya, ataupun perdagangan, jarang banget kita bisa menemukan monopoli murni, kecuali ada aspek-aspek tertentu yang memang harus dipenuhi. Ini contohnya ya, kalau misalkan terjadi suatu monopoli pun itu, nanti akan ada yang disebut namanya produk substitute atau produk pengganti yang bisa menyelesaikan masalah yang serupa. Saya ambil contoh begini deh, Anda mau memonopoli semua supply pisang yang ada di Indonesia, tapi kan orang tidak harus berbicara masalah makan pisang doang gitu loh. Mungkin dalam kategori pisang ya, atau makanan yang berbentuk pisang, Anda bisa memonopoli, tapi apakah orang hanya harus makan pisang saja sih, nggak ada pilihan yang lain untuk snacknya, untuk gorengannya, kan masih ada tahu petis, atau tahu isi, ada kripek-kripek singkong, nah ini juga yang disebut namanya indirect competitor atau produk substitute yang memberikan solusi yang serupa. Makanya nyaris bisa dikatakan tidak ada yang namanya 100% monopoli sih. Baik, kita bahas sedikit. Pada dasarnya, arti monopoli itu sendiri adalah tanpa persaingan, betul ya? Nah hal ini sebetulnya bisa terjadi jika, yang pertama nih, pasarnya belum terjamah oleh kompetitor. Ini artinya, Anda menjadi yang pertama. Ini kata-katanya kan belum ya, jadi bukan berarti tidak. Kalau Anda menjadi yang pertama, bisa besar kemungkinan memang tidak ada kompetitor pada saat itu. Tapi kembali lagi, jika barrier to entry-nya, atau hambatan untuk masuk ke industri, atau membuat produk tersebut tipis banget, maka tidak berapa lama kemudian pada saat produk Anda laris, kompetitor akan berduyun-duyun. Itu sudah hal yang wajar. Nah, jangan sampai kita nanti takabur juga mengatakan bahwa wah produkku nggak ada yang bisa membuat kecuali aku, Mas C. Nah, sekarang itu jangankan nasi padang. Pasar terbang aja pun juga Indonesia sudah bisa buat gitu loh. Yang kedua, ini adanya proteksi nih. Ini contoh nih ya. Kita bicara masalah listrik ya. Di Indonesia sampai sekarang, listrik juga diproteksi oleh negara alias kita nggak ada pilihan kecuali PLN. Makanya sebetulnya PLN tidak perlu mempromosikan dirinya. Kami hadir di sini lebih baik. Nggak perlu lebih baik. Yang kita nggak ada pilihan kok kecuali PLN. Nah, tapi bisa jadi sekarang sudah mulai ada alternatif-alternatif yang bisa memberikan swadaya listrik. Ya, mungkin dengan tenaga angin, mungkin dengan tenaga air. Itu sudah bisa menjadi ancaman bagi PLN. Oke, proteksi ya. Ya, contohnya juga di zaman dulu nih, zamannya Pak Harto kan, itu kita menggunakan kita menggunakan telepon nih, mau nggak mau kan, pakainya telkom. Tapi setelah itu kan begitu masuk telepon soluler, itu sudah tidak ada yang namanya monopoli lagi gitu. Baik, yang ketiga kondisinya adalah hambatan untuk masuk ke industri tersebut besar banget gitu ya. Misalkan seperti kayak jalan tol. Nah, ini jalan tol ini monopoli, mau nggak mau. Nah, kenapa? Karena pemerintah tidak bisa mengizinkan setiap orang yang mau membuat jalan tol, terus oke ACC, oke ACC, sampai akhirnya timbul. Lewat sini lebih murah. Ya, nggak pernah kita dengarkan kan jalan tol lewat sini lebih murah. Kenapa? Bangun jalan tol nggak 10 tahun sekali ada gitu. Apalagi setiap tahun. Ya, jadi ini sangat minim kompetisi alias ini yang disebut namanya monopoli. Oke, yang keempat, diferensiasi yang sangat kuat, ini dikunci dengan brand tentu aja. Contohnya seperti Windows zaman dulu ya. Saya katakan lagi zaman dulu ya. Sekarang sudah mulai banyak kompetitor-kompetiternya. Apple, termasuk Apple ini pun juga dulu melakukan prater-prater monopoli. Bahkan Steve Jobs itu pernah mengatakan kepada Bill Gates pada saat Apple itu nyaris bangkrut. Nah, apa yang dikatakan oleh Steve Jobs kepada Bill Gates. Eh, Bill, kalau lo nggak bantuin gue nih, lo akan kena undang-undang monopoli. Kenapa? Karena Windows akan jadi the only one. Nah, tapi pada saat Apple itu hidup, Windows tidak terancam undang-undang monopoli. Jadi, jangan kaget. Kalau Apple pun akhirnya sahamnya sebagian dibeli oleh si Bill Gates. Baik, yang kelima adalah patent. yang ambil contoh nih ya, resleting nih. Resleting itu patent pertamanya itu dipegang oleh YKK. Jadi, nggak kaget kalau kita melihat YKK itu atau merk YKK ya, resleting YKK itu memegang bahkan dikatakan 70-80% pasar resleting di dunia. Cuma buat resleting doang saja. Nah, permasalahan sekarang itu patent-patent seperti gini sudah tidak berarti ya di Cina gitu kan. Karena orang membuat resleting, membuat jiplak apapun itu sudah jangan kaget resleting gitu kan. iPhone aja sudah mulai bisa di-cloning sama mereka gitu kan. Jadilah seperti Xiaomi. Meskipun tetap tidak bisa plek dengan iPhone karena iPhone mengunci di operating systemnya. Baik, nah kembali lagi ke pertanyaannya Lung-Lung nih. Pada dasarnya Lung, sebetulnya customer itu nggak peduli masalah praktek monopoli. Yang dipedulikan oleh customer itu apakah kita bisa memberikan solusi buat mereka atau kita bisa memuaskan si pelanggan itu sendiri. Itu yang paling penting buat si customer. Jadi, tidak penting bagi customer ini apakah monopoli ataupun tidak. Dan itu harus memuaskan customer. Jangan sampai nanti eh, listriknya mati-mati terus. Ini meskipun monopoli kita nggak ada persaingan tapi juga adanya sumpah serapah juga kan. Ini mati terus-mati terus kan begitu. Coba begitu ada persaing langsung pindah ke lain hati kan begitu. Nah, yang peduli itu sebenarnya siapa sih? Kompetitor gitu aja. Jadi kompetitor nanti akan peduli terhadap yang namanya praktek monopoli itu sendiri. Oke, nah sekarang menjadi suatu pertanyaan nih ini sebagai renungan buat kawan-kawan semuanya. katakanlah kita ini membangun usaha kemudian awalnya nih be the first ya kita menjadi the first. Kemudian karena saking larisnya produk kita eh ada kompetitor yang masuk. Apakah kita harus mematikan kompetitor itu sendiri? Kalau buat saya, saya akan melihat si kompetitor ini siapa. Kalau kompetitor ini melakukan prateri-prateri yang tidak baik termasuk juga dia tidak mesejahterakan karyawan. buat saya yang seperti gini boleh nih saya bersaing dengan dia untuk mungkin tanda petik mematikan kompetitor atau mungkin mengeliminasi kompetitor. Kalau dalam bahasa marketing disebutnya obsoleting existing kompetitor. Nah tapi saya akan melihat kalau perusahaan ini ternyata meskipun dia kompetitor saya tapi perusahaan ini bagus menebar kebermanfaatan sekitarnya kemudian dia juga punya karyawan-karyawannya disejahterakan kenapa saya harus menganggap dia sebagai kompetitor ya? Ya kenapa? Harusnya saya bersyukur berterima kasih kenapa? Karena dia juga ikut membantu mesejahterakan orang lain membantu menebar manfaat bagi orang lain Nah saya tidak akan menganggap yang seperti ini sebagai kompetitor ya bahkan kalau perlu yuk kita merger ya kita sama-sama kalau itu pun tidak merger saya yakin banget adanya kompetitor itu adalah sesuatu yang bagus apa? memperbesar market size jadi pada saat saya monopoli sendiri market size saya mungkin 1 juta orang pada saat saya ada kompetisi itu market size saya akan melebar ya 1 juta orang 100% saya miliki kalau melebar menjadi 5 juta 50% saya miliki jadi 2,5 juta dong ya meskipun saya bagi dengan dia juga setengah setengahnya 2,5 juta nya kalau ada 2 kompetitor yang lain atau kita bertiga dan menjadi 30 juta kita menjadi masing-masing mungkin katakanlah seperti 3 aja lah anggap sama kita menjadi 10 juta lebih bagus gak dibandingkan 1 juta nah jadi gak usah takut masalah kompetisi kompetisi itu kadang-kadang dan lebih banyak bagusnya dibandingkan tidak bagusnya ya kecuali kompetisi yang tidak sehat kompetitor juga merangsang bagi kita untuk berinovasi ya merangsang bagi kita untuk serve lebih bagus kepada customer kita ya nah ini yang perlu diperhatikan dalam mensikapi kompetisi semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan klik lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi untuk update video-video kita berikutnya dan jangan lupa jika ada pertanyaan Anda boleh ngisi di kolom komentar sampai ketemu lagi terima kasih selamat menikmati